Intro Meski kini mengaku masih sayang dengan Torik Halilintar, nyatanya Fuji masih bungkam untuk balikan dengan adik Atta Halilintar itu. Hal itu diungkap Fuji saat berbincang dengan Natalie Holzer di acara ulang tahun Amina, Putri Atta Halilintar dan Aurel dilansir dari kanal Youtube Natalie Holzer pada Senin tanggal 27 Februari tahun 2023. Awalnya putusnya hubungan Fuji dengan Torik itu dipertanyakan Natalie Holzer. Lalu Fuji menyebut jika dirinya dan Torik masih saling memperbaiki diri dulu. Meski begitu, Fuji tak menampik masih memiliki perasaan sayang dengan sang mantan. Fuji mengaku masih sayang dengan Torik. Sontak saja jawaban Fuji itu membuat Natalie kaget. Ibunda Adzam lalu tersenyum saat mengulangi jawaban dari Fuji. Fuji lalu mengungkap alasannya masih menaruh rasa sayang pada mantan kekasihnya itu. Hal itu karena ia dan Torik baru menjalani masa pacaran selama satu tahun sehingga sulit untuk langsung melupakan kenangan indah bersama adik Atta Halilintar itu. Natalie pun tampak memahami maksud Fuji dan membenarkan alasannya. Masih penasaran dengan hubungan asmara Fuji dan Torik yang begitu fenomenal itu, Natalie menanyakan kemungkinan Fuji akan balikan dengan tarik. Fuji pun menjawab dengan bijak pertanyaan Natalie dengan tak langsung mengiakan. Ia mengungkap bahwa dirinya dan Torik harus memperbaiki diri masing-masing terlebih dahulu. Natalie pun menyebut hal itu sangat bagus dilakukan oleh Fuji dan Torik untuk hubungan mereka. Dalam acara pesta ulang tahun Amina itu, Natalie juga tampak berkumpul bersama Fuji dan Torik yang mendampingi gala Sky bermain. Natalie tampak gemas dengan keduanya dan berusaha menyatukan tangan Fuji dan Torik. Momen itu pun kembali membuat Natalie tersenyum lebar dan tampak terharu. Usainya hubungan Torik dan Fuji masih menjadi perbincangan hangat publik saat ini. Menurut isu yang beredar, hubungan keduanya dikabarkan tak direstui oleh Gen Halilintar. Marisha Ica, salah satu kerabat dekat Fuji memberi pernyataan mengenai kandasnya hubungan antara Torik dan adik Bibi Andriansyah. Sebelumnya, Torik menyampaikan bahwa kisah asmaranya dengan Fuji harus berakhir karena prinsip. Akan tetapi, Marisha Ica justru menyampaikan hal yang berbeda dari pengakuan Taring. Marisha menyebut bahwa keduanya putus karena adanya keinginan yang belum terpenuhi. Torik dan Fuji disebut sudah mencobanya berulang kali, namun masih belum juga berhasil. Marisha akhirnya menyuruh mereka untuk saling introspeksi diri dulu sekitar 2 atau 3 bulan. Gini ya perihal Fuji Torik, hubungannya aku sudah bicarakan juga kepada mereka. Dan mereka itu sudah sama-sama saling dewasa. Ungkap Marisha Ica dikutip dari unggahan akun Instagram at insta garis bawah julid, selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Ia menilai bahwa Torik maupun Fuji belum mengenal satu sama lain mengenai kelebihan dan kekurangan mereka. Dan banyak sekali yang tidak diketahui gitu. Mungkin sama teman-teman tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing katanya. Dengan percaya diri, Marisha mengatakan bahwa apa yang ia ucapkan bukan sekadar omong kosong belaka. Menurut aku saat ini memang yang terbaik adalah sama-sama berintrospeksi diri. Terus supaya nanti pada saat mereka sadar. Dua sampai tiga bulan lah aku bilang, jelasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.